Sementara itu, Pemirsa Universitas Hindu Indonesia Unhiden Pasar melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepada para pengungsi erupsi Gunung Agung di Banjar Dukuh, Desa Sibetan, Karangasom. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Banjar Dukuh tersebut diikuti oleh para dosen dan mahasiswa Unhiden Pasar serta dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI. Menurut Direktur Pendidikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Ide Bagus Subawo, Dirjen Bimas Hindu sangat peduli dengan pengungsi. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini berupa penyerahan bantuan kepada para pengungsi erupsi Gunung Agung dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi yang kali ini digelar Unhiden Pasar. Diharapkan kegiatan ini dapat meringankan beban para pengungsi di wilayah Banjar Dukuh, Desa Sibetan, Karangasom. Kita di Direktorat bekerjasama dengan perguruan tinggi keagamaan Hindu seluruh Bali untuk bisa berpartisipasi, memberikan bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak berkaitan dengan pengungsian ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada masyarakat yang jumlahnya tidak terlalu banyak ini bisa meringankan beban masyarakat baik secara material maupun moral. Sementara Rektor Unhiden Pasar Idu Bagus Darmike mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Dirjan Bimas Hindu dan Unhiden Pasar. Penyerahan bantuan dipusatkan di Banjar Dukuh, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem yang menampung 374 ribu pengungsi di wilayah Banjar Dukuh. Di antara 10 banjar dinas di Desa Sibetan terdapat 60 titik pengungsian. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kenan yang saya batu ini adalah wilayah yang memang dekat dengan bencana itu dan mereka bisa monitor keadaannya di desa. Sehingga dengan menurutkan ini adalah tempat yang tepat bagi kami di Universitas Indonesia pada hari ini. Ada beberapa kegiatan yang kami bisa bantu. Kami mengharapkan bahwa Universitas salah satu tugasnya itu adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengadilan masyarakat karena dengan inilah para mahasiswa, para sipitas bisa merasakan bagaimana wujud dari pengabdian itu seperti itu. Rincian agenda kegiatan pengobatan masyarakat ini berupa pengobatan gratis, penyerahan bantuan logistik, pendampingan anak-anak, jasa cukuramut gratis, dan hiburan pementasan bondres. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Unhi dan Pasar dan dosen di lingkungan Unhi dan Pasar. Bayudi dan Alit Setiawan, Bali TV